Pembatik telah menjadi salah satu program unggulan Pusat Data dan Teknologi Kemen diikut, diikuti oleh 70.300 guru di seluruh Indonesia pada tahun 2020. Luar biasa. Dan untuk tahun ini kami menargetkan 75.000 guru untuk mengikuti program bimbingan teknis ini. Para guru yang mengikuti program Pembatik 2021 akan melalui 4 tingkatan level, atau level 1, literasi TIK, level 2, implementasi TIK, level 3, kreasi TIK, dan level 4, berbagi dan berkolaborasi menghasilkan materi pembelajaran. Corong Edukasi, Pusat Informasi Pendidikan terupdate. Yang terhormat, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadim Warmadarim. Yang saya hormati, Bapak Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Meningah, Bapak Mari. Yang saya hormati, Bapak Dirjen Guru dan Tenaga Kemenidikan, Bapak Irwan Syahril. Yang saya hormati, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya hormati, Bapak Ibu, Kepala Dinas Pendidikan, baik pada tingkat provinsi maupun kaupaten atau kota. Dan yang saya banggakan, Bapak Ibu, para Guru, dan hadirin semuanya yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua sehat. Muswastiyastu, namo budaya, salam kebajikan, kehayi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang atas rahmatnya kita dapat menelenggarakan kembali program pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau kita singkat dengan informasi pada tahun 2021 ini. Pembatik tahun 2021 mengusung tema berbagi dan berkolaborasi belajar bersama di portal Rumah Belajar. Ini merupakan lanjutan yang telah berjalan sejak tahun 2017 sebagaimana tadi secara singkat kita lihat tayangan videonya. Dan pada tahun lalu kita mencatat ada 70 ribu peserta atau guru yang mendaftar mengikuti pembatik. Sedangkan tahun ini Pusdatin atau kita mentargetkan ada 75 ribu guru yang mendapatkan. Kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya dalam acara ini. Allah semoga kita sukses menyelenggarakan layanan pendidikan kepada masyarakat kita. Saya mengajak Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia untuk mengikuti Pembatik 2020. Program yang dikemas dalam bimbingan teknis ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi guna mendukung terciptanya model pembelajaran yang inovatif dengan tuntutan abad 2021 dan juga revolusi industri 4B. Program ini juga mengikuti standar dari UNESCO yaitu pada level pertama literasi teknologi informasi dan komunikasi. Level kedua, implementasi teknologi informasi dan komunikasi. Level ketiga, kreasi teknologi informasi dan komunikasi. Dan level keempat, berbagi dan berkolaborasi. Output dan hasil dari acara Pembatik 2021 ini adalah terlatihnya guru-guru Indonesia dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Ini juga berarti guru-guru kita dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendidik para anak ini. peserta terbaik dari setiap provinsi di seluruh Indonesia akan menjadi duta rumah belajar dan duta rumah belajar akan menjadi mitra terdepan pusat data dan informasi Kementerian Pendidikan dan Pendidikan untuk menyusualisasikan serta melaksanakan pengimbasan dalam pemanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Khususnya dalam portal rumah belajar. Mari kita meriahkan dan sukseskan Pembatik tahun 2021 karena dengan mengikuti Pembatik ini guru-guru Indonesia dapat menunjukkan kemampuannya beradaptasi menghadapi dinamika perubahan perubahan lingkungan pendidikan di era digital ini. sehingga ini membuat Indonesia pulih dan bangkit berkembang lebih lanjut menjadi bangsa yang memimpin perhadapan dunia. Demikian selanjutnya kami mohon sendiri untuk memberikan haran dan memegah acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera baik kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahai Yang terhormat PLT Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud, Bapak Muhammad Hasan Abibi Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia dan para tamu undangan yang saya muliakan Teknologi dari hari ke hari semakin tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan. Kami merespons hal tersebut dengan menjadikan digitalisasi sekolah sebagai salah satu prioritas dari Merdeka Belajar melalui pengembangan platform pendidikan nasional berbasis teknologi dan pembangunan infrastruktur kelas atau sekolah masa depan. Pandemi COVID-19 membuktikan betapa besarnya peran teknologi dalam memastikan anak kita tetap mendapatkan pendidikan pembelajaran saat pembelajaran tata muka tidak mungkin dilakukan. Saat ini kita bersiap menjalankan pembelajaran tata muka terbatas yang mengharuskan sekolah menyediakan layanan pendidikan secara luring maupun daring. Dan kami pun menyadari pentingnya peningkatan literasi digital sehingga fasilitas dan infrastruktur teknologi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan strategis. Oleh karena itu kami terus berupaya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guru-guru di Indonesia tentang pemanfaatan teknologi. Dengan menyelenggarakan peningkatan kompetensi TIK atau Pembatik ini adalah program bimbingan teknis yang mengacu pada model peningkatan kompetensi TIK guru rancangan UNESCO dengan memanfaatkan portal rumah belajar sebagai medianya. Pembatik telah menjadi salah satu program unggulan pusat data dan teknologi yang menikuti oleh 70.300 guru di seluruh Indonesia pada tahun 2020. Luar biasa. Dan untuk tahun ini kami menargetkan 75.000 guru untuk mengikuti program bimbingan teknis ini. Para guru yang mengikuti program Pembatik 2021 akan melalui empat tingkatan level atau level 1 literasi TIK, level 2 implementasi TIK, level 3 kreasi TIK, dan level 4 berbagi dan berkolaborasi menghasilkan materi pembelajaran. Selanjutnya peserta terbaik akan dipilih menjadi sahabat rumah belajar dan akan mengikuti seleksi duta rumah belajar mewakili provinsi di seluruh Indonesia. Ibu dan Bapak hebat yang saya banggakan. Tantangan global dari hari-hari semakin menuntut SDM pendidikan yang tangguh, tangkas, cerdas, dan kreatif. Guru yang memiliki kemauan untuk memaksimalkan potensi diri dengan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran merupakan salah satu kriteria terpenting guru penggerak. Karena guru yang ingin belajar tentunya ingin juga belajar mengenai teknologi. Para guru penggerak ini kelak akan menjadikan garda terdepan dalam upaya perbaikan kualitas pendidikan Indonesia. Kami yakin Ibu dan Bapak guru peserta program Pembatik 2021 merupakan para tenaga pendidik terbaik Indonesia yang siap untuk menjadi jawaban untuk tantangan global yang dihadapi bangsa ini dan mencetak calon-calon pemimpin masa depan dengan profil pelajar Pancasila. Selamat mengikuti program Pembatik 2021. Mari terus berinovasi dan berkolaborasi untuk menjadi pendidik dengan semangat pembelajaran sepanjang hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi bersama. Om Shanti 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 Shanti. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Mendikut. Yang saya hormati Bapak Sekjen Kemendikut. Yang saya hormati Dirjen GTK. Pak Kepala Ustadzin. Bapak Ibu Kepala Dinas. Bapak Ibu Narasumber. Dan yang saya banggakan. Guru hebat Indonesia. Duta rumah belajar. Guru-guru yang merupakan pilar ke depan bagi kemajuan negeri ini. Terima kasih. Saya sudah diundang pada kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan Direktura Jenderal Pau Dasmen terkait dengan pembelajaran berbasis TIK ini. Mungkin dari Panitia. Mungkin bisa share screen. Ini sepertinya videonya delay. Lebih cepat lanjut. Jadi Direktura Jenderal Pau Dasmen adalah Direkturat yang membidangi peserta didik, pembelajaran, kemudian tata kelola, sarana-prasarana, dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Yang pertama tentang arah perlindungan Indonesia ke depan. Yaitu lanjut. Mohon lebih responsif ya untuk Panitia ini. Kita cuma waktunya sedikit ini. Nah kita punya visi perlindungan Indonesia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. yakni untuk mewujudkan anak-anak atau pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang maesah, kemudian punya kemandirian, mampu bernalar kritis, kemudian juga punya kreativitas yang tinggi, mampu dan bisa melaksanakan kegotong rohingan, kemudian juga punya prinsip-prinsip dalam menjaga dan mewujudkan kebindikaan global. Lanjut. Kemudian pandemi virus 19, teknologi informasi, perubahan teknologi sosial dan lingkungan sedang terjadi secara global. Terjadi disrupsi dalam hal teknologi yang berdampak pada semua sektor, termasuk sektor pendidikan. Kemudian secara sosio-kultural juga terjadi perubahan demografi, pertambahan jumlah penduduk, kemudian profil sosio-ekonomi, jadi meningkatnya jumlah penduduk kita, kemudian besarnya penduduk usia produktif, kemudian meningkatnya kelompok sosial ekonomi yang menengah, dan sebagainya. Kemudian dari sisi lingkungan, perubahan lingkungan yang terjadi akibat abisnya bahan bakar fosil, kemudian ada krisis air, perubahan iklim. Sekarang kita tidak bisa lagi menduga iklim seperti apa dan permukaan laut yang naik. Ada banyak rob di berbagai wilayah. Lanjut. Pandemi virus 19 telah mendorong terjadinya perubahan struktural yang sangat cepat. Pada dunia pendidikan, terjadinya keniscayaan yang terjadi, yang semula tidak kita bayangkan, yaitu pembelajaran jarak jauh secara masif di seluruh negeri, seluruh negara. Kemudian institusi banyak mendapat tekanan secara finansial karena macetnya beberapa sektor ekonomi, kemudian dunia kerja mempercepat akses digital di semua industri, kemudian tekanan yang lebih besar untuk memperbaru keterampilan. Kemudian lokalisasi peluang kewirausahaan. Lanjut. Cara pekerja pada masa depan akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan hari ini. Akan muncul jenis pekerjaan baru, tenaga kerja multi generasi dan beragam, tidak dibatasi struktur dan tempat, kemudian otonomi pekerjaan, karir ditentukan oleh pekerja, bukan oleh perusahaan. Kemudian digitalisasi dan otomatisasi, serta akses dan pengolahan data semakin masif. Lanjut. Ini untuk prolog saja. Kemudian sistem pendidikan Indonesia juga akan mengalami perubahan. Tentu saja karena ekonominya berubah, perekonomian kita berubah. Kemudian perubahan sosios struktural dan demografi, tadi sudah saya sebutkan. Kemudian gambaran pasar kerja Indonesia yang berbeda-beda. Kemudian visi Indonesia di tahun 2045. Nah bagaimana seharusnya pendidikan kita menyesuaikan? Inilah tantangan kita bersama. Kepada guru-guru penggerak, kepada guru-guru hebat, dutat belajar kita, ini harus bisa diantisipasi. Lanjut. Kemudian Indonesia membutuhkan SDM yang hebat, terpelajar, luhur, adaptif, kolaboratif untuk mencapai target pembangunan tahun 2045 atau 100 tahun Indonesia Merdeka. Kita perlu mengembangkan SDM dan dan sain yang menguasai teknologi. Pengembangan SDM dengan penguasaan sain dan teknologi. Kemudian pembangunan ekonomi berkelanjutan, pembangunan yang lebih adil, memperkuat ketahanan nasional dan pemerintah. Lanjut. Nah kemudian pendidikan di era digital, kita punya setidaknya ada empat gap. Konten gap. Kesenjangan, kebutuhan, konten, belajar di dunia maya. Dan media bahan ajar bagi guru. Jadi kita masih membutuhkan banyak konten untuk itu ekstriar atau kreativitas dari guru-guru kita untuk membangun konten pembelajaran sangat penting. Kemudian kompetensi gap. Kira-kira masih ada 60% guru kita yang penguasaan teknologi, informasi, dan komunikasinya masih terbatas. Dan ini tugas duta-duta belajar, duta TIK Indonesia komunitas pembatik untuk bisa mendesiminasikan kemampuannya kepada teman-teman di lingkungannya. Kemudian aja teknologi gap. Kesenjangan penguasaan jenis teknologi antara siswa, guru, dan orang tua. Kita nyata sekali di pandemi COVID-19 ini banyaknya keluhan tentang kesenjangan kemampuan antara guru-guru di antara guru kemudian di antara siswa dan tentu juga orang tua yang sangat beragam. Kemudian jaringan gap. Masih ada keterbatasan komunikasi di negeri kita. Kemudian di antara teman-teman jaringannya juga aksesnya pasti juga terbatas. Lanjut. Kemudian lanjut saja, lanjut ini. Lanjut. Nah, apa perantai IKA di satuan pendidikan di sekolah. Setidaknya ada tiga penting hal penting yang menjadi peran IKA yaitu yang pertama alat bantu pembelajaran dengan e-learning. Jadi kita sudah melihat kenyataan yang ada bahwa perkembangan e-learning di Indonesia sangat pesat. Dengan keterpaksaan pandemi COVID-19 telah melahirkan sebuah berkah berkembangnya e-learning. Kemudian IKA juga berperan pada sebagai sumber ilmu pengetahuan. Saat ini sudah beragam sumber belajarnya tidak hanya buku teks tidak hanya dari bapak-ibu gurunya tetapi sudah multi sumber. Kemudian juga mendukung manajemen dan e-administrasi. Dengan basis TIK bakal ada kemudahan kemudahan ada kepraktisan di sekolah untuk bisa melaksanakan manajerial di sekolah. Dan ini pasti juga atas peran dari duta-duta belajar kita duta-duta TIK kita. Lanjut. Nah, skema integrasi TIK di sekolah itu dimulai dari satu WDP online. Jadi kita sudah di permainan debut kita sudah menyebutkan bahwa setiap daerah diharapkan melaksanakan WDP dengan basis online. Dan ini sebuah revolusi dalam penerimaan strategi baru yang mengurangi kong-kong-kong antara pihak-pihak yang mengelola WDP. Kemudian berlanjut pada proses meliputi rumah belajar, TV dan radio edukasi serta sumber-sumber platform belajar yang lain. Outputnya diantaranya nanti akan ada proses asesmen nasional berbasis komputer yang akan diselenggarakan di seluruh negeri ini dari jenjang SD SMP SMK SMA dan SLP. Kemudian outcome-nya nanti akan ada rapor pendidikan yang akan baru dikenalkan pada tahun ini tahun depan rapor pendidikan profil pendidikan bagi sekolah bagi kabupaten kota bagi provinsi dan bagi negeri ini. Lanjut. Nah, salah satu program unggulan dari Direktur Jenderal Pak Dasmen adalah sekolah penggerak. Tadi seluruh potensi kita, seluruh ekhtiar kita untuk meningkatkan mutu hasil belajar diwujudkan dalam program sekolah penggerak ini. Sekolah penggerak sebagai katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia, yaitu sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar sesuatu secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Diawali dengan SDM yang unggul, yaitu kepala sekolahnya, guru-gurunya, dan pengawasnya. Nah, lanjut. Intervensi yang kita lakukan terhadap sekolah penggerak untuk menjadi model pengembangan ke depan sekolah-sekolah kita adalah sekolah penggerak ini. Nah, intervensi yang kita lakukan meliputi lima hal yaitu penguatan SDM kepala sekolahnya, guru-gurunya, penilik, dan pengawasnya. Kita latih, kita dampingi, kemudian dia mengimplementasikan di lapangan. Kemudian pembelajaran dengan praktik papar. Ini adalah sebuah proses yang kita menjadi pilar utama dari perwujudan ikhtiar untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian perencanaan berbasis data. Data. Pasti kita berjalan tentang TIK. Kemudian digitalisasi sekolah. TIK lagi. Jadi dari lima intervensi ini setidak-tidaknya ada dua atau tiga hal yang berbasis TIK. Semua diklat SDM pasti menyangkut juga TIK. Pembelajaran berparadigma baru juga TIK. Pendampingan konsultatif dan asimetis juga melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kehadiran pembatik rumah belajar duta-duta rumah belajar sangat ditunggu di berbagai wilayah negeri ini. Kepada duta rumah belajar saya berharap Bapak Ibu bisa kalau kepala sekolah bisa mendaftar sebagai calon kepala sekolah penggerak untuk sekolah-sekolah penggerak kalau Bapak Ibu guru maka mendaftarlah sebagai guru-guru calon-calon guru-guru penggerak. Lanjut. Nah kemudian beberapa prioritas program dari Direkturat Jendera Pautgasmen khususnya dalam hal digitalisasi sekolah. Program perperintah apa saja yang pertama adalah penyediaan sarana pendidikan TIK dan APE. Ini total yang kita anggarkan tahun ini 1,43 triliun. Kemudian kurikulum dan asesmen 254 miliar pembinaan peserta didik ada 225 miliar kemudian pendidikan khusus layanan khusus itu 764 miliar dan penjaminan mutu sekolah penggerak dan daerah penggerak itu 1,036 triliun. Jadi cukup besar jadi anggaran yang kita curahkan untuk pengembangan TIK dari APBN sebanyak itu. Kemudian masih ada dana dari sumber lain yaitu dari DAK yang sudah diserahkan ke daerah. Lanjut. Nah kemudian ini total berapa sarana TIK yang sudah kita berikan ke sekolah-sekolah pada tahun 2020 itu sebanyak 7.542 paket TIK dengan nilainya 732 miliar lewat APBN kemudian yang transfer daerah DAK 1,5 triliun untuk 11.296 paket kemudian tahun ini dari anggaran Kementibut di Paul Gassman 1,3 triliun kemudian yang DAK fisik daerah 2,4 triliun jadi tahun ini totalnya kira-kira 3,7 triliun untuk seluruh paket yang ada meliputi untuk yang dari Kementibut 12.654 paket dan yang lewat di angka daerah itu 15.656 paket tetapi meskipun ini sudah cukup banyak yang kita bantu tapi masih ada khususnya SD itu masih ada lebih dari 120.000 sekolah SD yang belum memiliki TIK minimal 15 ini ini situasi kita jadi rencana kita untuk menggelar asesmen nasional ke depan masih terhampat oleh keberadaan aparatan TIK ini kemudian bagi anak-anak SD khususnya karena SD belum pernah melaksanakan UNBK jenis nasional berbasis komputer sehingga bagi mereka belum ada pengalaman dan bagi anak-anak SD ada permasalahan yang kita hadapi selain ketiadaan komputer di sekolah-sekolahnya masih ada 122.000 anak-anak SD tentu membutuhkan latihan penggunaan komputer itu untuk asesmen nasional jadi yang perlu ditolong dari jenjang SD tidak hanya dipinjami komputer secara gotong royong oleh SMK SMA SMP MA orang tua tetapi juga membutuhkan latihan penggunaan komputer untuk bisa digunakan dalam asesmen nasional inilah tantangan bagi duta belajar bagi guru-guru TIK kita untuk bisa membantu memfasilitasi anak-anak kita untuk bisa menyaksikan asesmen nasional dan mendapatkan hasil yang baik saya kira ini dari Direktur Jaring Pau Dasmen dan terima kasih terhadap perhatian Bapak-Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Torong Edukasi Pusat Informasi Pendidikan Terupdate Terima kasih Terima kasih Terima kasih